Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rohman menyebut ada operasi rahasia yang sengaja dijalankan kelompok tertentu untuk menjegal pencalonan Gibran Raka Bumingraka melalui kritik terhadap putusan MK. Bakar Hukum Tata Negara sekaligus pengajar Jentera Institut, Bivitri Susanti pun membantah dan menyebut gugatan ke MK-MK adalah kritik terhadap MK bukan Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rohman, menduga adanya upaya untuk menjegal Gibran Raka Bumingraka sebagai bakal cawapres. Habibu Rohman bahkan menyebut ada operasi rahasia yang dijalankan dua kelompok masyarakat lewat jalan mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya ini menurut Habibu Rohman merupakan cara untuk membatalkan putusan MK soal batas usia capres dan cawapres yang nantinya berujung pada pencalonan Gibran. Sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya melihat pemetaan, adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Pakar hukum Tata Negara sekaligus pengajar jentera Institut Bivitri Susanti pun membantah tudingan Habibu Rohman. Sebagai salah satu pihak yang mengajukan gugatan ke MK-MK terkait putusan batas usia capres-cawapres, Bivitri menyebut ini adalah kritik terhadap MK, bukan Gibran. Bivitri tak ingin membiarkan cara-cara berpolitik dirusak dengan adanya proses pengambilan keputusan yang dianggap melanggar kode etik. Dan saya juga mau kritik sedikit, kalau dibilang operasi rahasia, sebenarnya nggak rahasia. Kalau orang kami mengajukan ke MK-MK kok, jadi jelas memang sikap kami. Dan sikap kami itu juga balik ke pertanyaan tadi. Jadi kalau misalnya tidak tercapai, ya paling tidak kami akan terus-menerus melakukan advokasi, menyampaikan kepada publik bahwa yang salah ini memang salah. Jadi sekali lagi, tujuannya sebenarnya bukan sekedar supaya Gibran tidak bisa menjadi cawapres, bukan itu. Tujuannya adalah MK-nya ini sudah dirusak, dan cara berpolitik itu sudah dirusak, dan ini yang kita harus benahi. Hari ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa Hakim MK Anwar Usman. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki pun mengaku menemukan banyak masalah etik di balik putusan syarat Capres dan Cawapres. Sehingga bukan tidak mungkin hasil pemeriksaan MK-MK bisa berdampak pada putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV